Halo sahabat garasi BME, apa kabar semua? Semoga selamat melihat selalu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kita kedepan namu nih dari Jakarta ya teman-teman. Di Jakarta, nanti kita akan tanya-tanya tuh kenapa dia pakai BME S90. Halo om, om Ivan. Selamat datang di garasi BME, om. Thank you. Om, mau tanya om, ini om tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, om katanya baru beli BME S90 om. Nah, untuk motivasi teman-teman nih om di sahabat-sahabat garasi BME, kenapa om milih mobil BME S90 om? Perawatannya gampang ya, nggak begitu sulit seperti yang orang pikirin lah. Kalau menurutku ya, dengan harga yang memang termasuk sudah murah ya, aku pikir jiwa sosialita kan harus berkembang nih. Tapi ya, kita punya budget yang minim, tapi setidaknya kita bisa ngikutin gaya hidup. Saya senang om pakai mobil ini. Banyak bahwa opini publik bahwa BME S90 tuh paling ngeri om perawatnya, terutama bagian mekatonik. Nah, om ini kan BME-nya kelihatannya yang udah LCI ya. Nah, salah satunya, apa om memilih LCI itu gara-gara itu atau bukan? Iya, sebenarnya saya milih LCI salah satunya adalah karena itu. Dia memang untuk mekatoniknya jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Aku pikir kalau LCI kayaknya hampir jarang ada problem mekatonik ya. Jadi ya stigma-stigma itu ya disingkirkan aja lah. Tapi worth it nggak sih om, mobil yang non-LCI ini buat sahabat-sahabat pengen Minang misalnya gitu kan? Dan harganya juga kreatif lebih murah nih om. Sebenarnya kalau worth it atau enggaknya, usahakan kita bisa tahu kondisi mobil dan track record-nya. Selain kalau memang ternyata ini pemakaiannya pribadi, selain kita bisa tahu service record-nya itu sesuai dengan umur dan tahun mobil ini sendiri. Sebenarnya itu sih yang kita harus jatuh. Mobilnya BMW S90 tahun 2010. Dia udah LCI. Lihat dari interiornya ya teman-teman ya. Nah, lihat. Rapi ya. Sejauh ini saya lihat ini mobil terapi yang saya lihat dari teman-teman yang udah pada beli BMW S90. Kenapa bisa dapat mobil yang rapi kayak gini? Kita tanya sama yang punya. Jadi kan, ini om, apa kebetulan memang niat nyari mobilnya nih om? Apa niat banget? Terus apa ketemunya enggak sengaja? Atau dari online mungkin? Ya, sebenarnya awalnya saya enggak sengaja ya. Awalnya enggak sengaja. Aku ada melihat satu perusahaan yang memang dia kayaknya ada mobil-mobil yang memang berhasil dipakai perusahaan. Pada saat itu. Nah, pada saat itu aku berdua sama teman. Coba datang sebetulnya. Melihat ada mobil apa aja sih sebenarnya di situ. Lalu ada satu mobil ini di pojok, paling pojok ditutupin pake karun. Wah, lihat deh. Iya, iya, iya. Aku penasaran nih. Ini sih kayaknya BMW tapi aku belum tahu jenisnya apa. Tapi yang bilang kayaknya mirip-mirip S90 deh. Lalu enggak lama aku tamperin. Oke. Setelah aku tamperin ya, ketika aku buka, kondisinya ya langsung jatuh kita sih. Oke. Aku pikir ya, S90 at the time ya. Damban bagi banyak orang lah. Oke, aku pikir ya. Coba aku tanya. Sebelumnya aku enggak tahu ini dijual apa enggak. Oke. Ya, aku tanya sama si supir-supir yang memang mereka kerja di putang itu. Aku tanya, ini dijual atau enggak ya? Oh, dijual nggak? Coba aja tanya ke pekerjaan etarnya. Akhirnya aku beraniin diri sama temen aku cuma tanya. Aku pikir ya. Aku harap-arap kemas nih, kira-kira dijual apa enggak? Ya udah, aku tanya aja. Oh, dijual mah? Silahkan gitu. Wah, syukur banget nih aku nih. Makanya saya lihat ini mobil om menarik dari awal datang. Makanya mobilnya istimewa nih. Ternyata memang dapetnya enggak gampang ya temen-temen. Lihat tuh perjuangannya tuh. Jadi kita sebelum membeli mobil, awasi dulu ya? Bener. Awasi dulu. Lihat dulu emang ini mobil dipakai apa enggak? Ya kan? Bener. Jadi bisa kita tahu, minimum kita memperhatikan mobil yang akan kita incar. Betul om? Bener banget. BMS90 perawatannya mahal enggak sih om? Dengar-dengar katanya, kalau kita mau upgrade ke BMS90, Dopetnya harus tebal yuk. Sebenernya sih kalau disebut mahal, kalau buat aku pribadi maaf ya, maksudnya ya, ini kurang lebih mirip-mirip mobil Jepang. Kalau memang kita misalnya punya CRP misalnya, kita ganti shop breaker belakang ada kurang lebih 4 juta atau 5 juta, ini cuma 2 juta. Itu udah dapet yang memang sebetulnya bukan yang ori ya, tapi ya Bilstein yang memang dia keluaran Jerman, udah cukup banget dan harganya relatif murah banget. Menurutku seperti itu sih. Terus kalau di sektor mesin-mesin, aku pikir as long dia mendapatkan barang yang bagus, aku pikir enggak akan banyak keluar uang banyak sih. Dan harga partnya pun ya. Harga partnya enggak gitu mahal. Sekarang udah banyak banget lah marketplace yang jual-jualin. Kalau dulu kan stigma-nya kan susah dapet barang, harganya mahal. Harganya mahal itu karena dia datangin dari Jerman, sekarang udah enggak apa-apa. Iya, betul-betul. Datangin dari Jerman ke sini mahal jadinya. Kalau sekarang kayaknya enggak lah. Termasuk murah lah. Teman, kita tanya lagi yang sesi terakhir nih. Itu apa? Dia pakai mobil ini udah berapa lama? Sama apa sih yang udah pengen diganti dari mobil ini? Kita tanya sekali ya. Om Ivan, mobil ini pakai berapa lama om? Baru kurang lebih lima bulan lah. Oh, udah lima bulan ya. Berarti dari pembelian pertama itu lima bulan. Om, pengalaman om nih untuk diketahui sama sahabat saat bimber yang lain nih. Setelah lima bulan, apa aja sih yang diganti? Kata om, mobil ini dapet yang perfect nih. Ya sudah yang kecilan om. Ya kira udah ganti apa aja perawatannya selama lima bulan ini om? Oke. Yang pertama kali, yang harus kita perhatikan adalah terkait kelistrikan. Yang pertama itu saya pastikan aki yang pertama kita harus beli baru. Aki harus beli baru ya om ya? Kita spend money untuk beli aki itu wajib. Kalau untuk mobil-mobil Eropa ya. Karena memang dia fiturnya udah banyak yang canggih, udah banyak elektronik juga. Kita pastikan aki. Lalu yang kedua, Oli. Oli. Oli udah pasti itu. Oli itu kita pakai, apa namanya, kalau bisa awal-awal kita bisa mendapatkan performa yang bagus, kita kasih Oli yang memang kualitasnya, Dread-nya bagus. Oli kedua. Yang ketiga, Tuna Plus Plus. Wah, Tuna Plus Plus ini. Oh mungkin, saya juga tanya nih om, om dapet informasi tentang garasi BMW dari mana nih om? Kok bisa-bisa dari Jakarta tiba-tiba garasi BMW nih om? Hmm, sebetulnya, sebetulnya saya udah banyak ngeliat beberapa bengkel-bengkel, konten, apapun bengkel, itu ya tentang terkait BMW lah ya. Nggak lama saya ngeliat garasi mobil, kebetulan banget hari ini sebenarnya sebenarnya nggak ada rencana saya kesini sebetulnya. Saya pikir saya mau ke Bandung, mau jalan-jalan sama keluarga saya, tapi ya aku pikir ya pengen lah nyempatin gitu untuk silaturahmi ke garansi BMW, akhirnya aku mampir kesini. Sambil liburan nih om ya. Sambil liburan. Kebetulan sekalian sedikit lah, kira permajaan lah, kayak ganti rem itu yang memang safety gitu, kita harus pastikan harus diganti lah. Iya, iya, iya. Apalagi, kalau mau tahu ini, this is the first time I bring this my car to another city. Keren, keren. Pertama kali aku bawa keluar kota tuh ini. Iya. Ke Bandung. Tapi pede ya om bawa mobil ini ya. Pede banget lah. Oh, pede banget. Jadi teman-teman, selama perawatan mobilnya itu aman, jadi mobil ini pun tetap siap dipakai kemana aja. Bahkan, beliau bawa keluarga loh ke sini loh, menggunakan mobil ini. Berapa personil om di mobil ini di masing-masing om? Anakku tiga. Istri satu sama mbaknya satu. Sama aku satu. Wah, penuh gitu ya om. Kita lihat yuk, pelaknya tuh. Tuh, segede gini, bawa penumpang sebanyak itu teman-teman. Dan pede tuh. Ini lewat jalan tol ya. Tahu kan jalan tol yang di atas tuh, yang di tol Jakarta tuh. Jalannya tuh mantep ya segala-mantep. Oke, mas Irvan ke sini, ganti disklik teman-teman. Nah, kenapa nih diskliknya diganti teman-teman? Jadi nih diskliknya sudah terlalu dalam. Gimana Pak Irvan? Udah lihat Pak Irvan? Iya, dalam banget nih. Nah, ini dalam sekali ya. Nah, ini efeknya, kalau kita nggak ganti, yang habis tuh kampas remnya cepat. Termakan. Kenapa? Gitu teman-teman lihat disklik seperti ini, pasti bengkel akan memangkas bagian sisi pinggir kiri sama pinggir kanan. Otomatis terbuang, kiri kanan kanan. Kalau masih baru, itu akan rata permukaannya. Jadi, si kampas rem nggak perlu dipangkas, langsung bisa dipasang. Jadi, si profilnya disklik yang baru, itu akan menyesuaikan dari kampas rem. Jadi, terpangkasnya belum rata. Nah, nanti kampas remnya akan rata, menyesuaikan dengan disklik yang baru. Otomatis dia akan rata lagi. Oke, Mas Irvan. Setelah dilakukan perbaikan ini, mau tanya nih, gimana sih pelayanan kami? Tolong juga kasih inputan, jika memang ada yang kekurangan dari kami. Kami butuh juga inputan teman-teman dari customer. Onggo, Mas Irvan, silakan. Kalau untuk bicara quality of service ya, aku pikir di sini adalah bengkel spesialis yang memang dia komitmen sama pengerjaannya ya. Tadi kebetulan aku memang sebetulnya enggak banyak waktu di sini sebenarnya. Jadi, aku minta tolong sama Omeko, sama tim untuk dipercepat pekerjaannya, dan memang gue puas banget sih. Padahal banyak banget ya mobilnya, Mas. Tilihat deh, Mas. Banyak, walaupun dari Jakarta ya, teman-teman lihat. Tetap dari jauh kita prioritaskan nih, karena beliau memang bawa keluarga. Kami kalau bawa keluarga, pasti selalu bilang, aduh, tolong dibantu lebih cepat. Untuk gifnya gimana nih? Cinder matanya menarik gak? Sebenarnya di sini bukan cuman, saya datang sini bukan karena gifnya, tapi memang karena bengkel pelayanan ini berbeda sama yang lain ya. Selain dia ngasih gif, terus dia, dia kalau dia ngasih gif, berarti dia, apa namanya, menghargai present kita. Datang kita itu udah suatu hal yang luar biasa sih. Wah, senang sekali dengar tanggapan dari Mas. Terus apa nih tambahan buat kita, misalnya kalau dia makin maju lagi bengkel, dan makin berkembang, apa sih kekurangan? Cuma onernya nih, onernya tadi udah ngomong-ngomong, gimana tuh onernya tuh? Orangnya suko banget ya, gampang akrab. Terus dia juga memang teamers antusias banget gitu. Dan aku pikir ya, dia udah banyak mencurahkan waktu gitu buat DMW gitu ya. Aku pikir ya, ilmunya gak main-main lah. Bisa aja nih Mas Irvan nih. Saya akan kasih souvenir buat Mas Irvan ini yang jauh-jauh dari Jakarta membawa BMW X90-nya yang baru dibeli 5 bulan yang lalu. Saya kasih gift topi garasi BMW. Mas Irvan, ini seperti dari kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto-foto dulu Mas. Siap. Dipakai, dipoto. Wow, baru banget nih. Oh, baru ya. Oh, Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Dan suka dengan souvenir dari kami ya Mas. Yap. Terima kasih banyak. Semoga saya doakan mobil BMW-nya makin nyaman digunakan, bikin senang keluarganya, bahkan mungkin ini bakal dipakai. Bener gak setiap hari dipakai ini? Pasti banget ini. Bukan mobil garasi ya. Bukan mobil garasi. Di tiap hari aku kantor pakai ini. Wah, saya senang dengan pengguna mobil seperti ini. Tepat dalam membelinya, tepat dalam merawatnya, dan tepat bawa mobil ini bakal dipakai setiap hari. Terima kasih, Mas Siman. Sama-sama. Salam sukses buat Pak Iman juga. Sukses terus buat Garasi BMW. Ya, terima kasih. Mas, apa aja tuh Mas? Ini gak tahu jodoh atau gimana ya. Memang kebetulan beberapa kali nyari kaos yang memang kelihatan antus USB merupakan. Iya, iya. Kebetulan Garasi BMW punya nih. Oh, iya, iya, iya. Karpetnya buat tipe apa itu Mas? Ini kayaknya jodoh banget ya, sebetulnya ya. Ini pas banget. Pas banget ya, BMW 90 ya? Iya. Mau dipasangkan nih, Mas? Oh, pasti langsung ya. Langsung kita pasangin. Mau dipasangin apa nggak nih? Kayaknya lebih enak masangannya. Oh, mas sendiri ya? Siap, siap. Karpet baru, mobil baru. Karpetnya baru, cuy. Mas, menurut Mas nih bahannya bagus nggak? Coba dilihat ya, Mas. Ini dia rasa-rasa kayak punya pabrikasi nih. Wih, iya, iya. Rasa-rasa kayak punya pabrikasi. Nah, dia juga di bawahnya ada food-nya Mas, lihat. Nah, ini ada bolong-bolong ini supaya dia nggak licin. Iya, iya, iya. Betul berarti. Sudah macam pabrikasi ini. Iya. Oke, kita lihat yuk. Masangin. Katanya KTP masang sendiri. Bisa nggak masang karpet sih? Oke, depan-kanan tuh Mas? Depan-kanan nih. Iya, depan-kanan. Ini kebetulan sepatunya BMW itu. Sepatunya BMW itu. Wah, keren. Benar nih. Sejati dia, bimer van sejati nih. All about BMW ada di mobil ini. Nah, pet lamanya kita keluarin dulu. Oke, gengg. Wah, presisi. Nah, kita lihat ya. Kata-kata pengennya presisi. Nah, teman-teman lihat tuh. Tidak mengganggu pedal gas ya. Foot-nya juga. Foot-nya juga pas ya. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu termisi ya. Presisi, Mas ya. Presisi banget, Mas. Ya, tinggal tutup. Depan-kiri ya. Presisi, macam fabrikasi. Tidak mengganggu teman-teman. Tidak mengganggu teman-teman. Tepukannya pas. Lihat bagian kanan juga pas. Presisi ya sampai ke atas tuh. Ngeplock atasnya pas. Tidak mengganggu teman-teman. Oh, emang masing-teman ini memang dimersi jati loh. Sampai kita tawari masang karpetanya gak mau loh. Dia pengen makan sendiri loh. Tidak lihat. Lalu telah sama beliau ya. Mencari mobil dengan caranya beliau yang disampaikan. Itu keren. Bisa menjadi contoh nih. Bawa teman-teman yang gemak dengan BMW yang benar-benar dimanersi jati. Itu kayak beliau nih. Nyari mobil gak cuman ledakan. Tapi sudah diincir sebelumnya. Mantap juga. Ah, sorry ya. Ini lagi liburan. Jadi bantal-bantal juga sama nih. Kayak istilah juga gini nih. Kalau ngelah jalan-jalan pasti banyak bantal-bantal di belakang. Wah, pas jalan-jalan ya. Bisa langsung pas jalan-jalan ya. Oh iya. Satu lagi, pastikan kalau kita beli BMW ini. Back keadaan kering dan tidak ada bekas banjir dan lain-lain. Karena kalau kita beli yang kena banjir kan pasti kita akan keluarin duit lebih. Untuk memperbaik klip tik dan lain-lain. Kalau ini ya, ukuran alhamdulillah saya dapat dari barang. Tuh teman-teman, dapat tips lagi tuh teman-teman. Jadi kalau mau beli, lihat juga terpet dasarnya. Ada bekas banjir apa enggak. Tandanya apa nih masih kalau bekas banjir? Kalau untuk ada beberapa yang udah didetailing, kemungkinan akan kelihatan kosong, kelihatan bersih. Tapi yang enggak bisa dihilangin adalah karat-karat di baut. Oh, jadi harus kepatkan karat-karatnya tuh teman-teman. Iya, biasanya kalau dia ada karat di sini. Kan ini kan pasti daerah yang jarang kebasahan ya. Atau mungkin kalau misalnya kaki ke sini bisa aja. Tapi yang jelas dia di rak sini, di rel sama di sini itu pasti kelihatan karatnya berbeda. Karena dia ada garam, karena namanya hujan kan ada garam, pasti cepat belakang. Ini harus kita perhatikan. Aduh, seneng tambah seneng lagi nih saya sama customer yang satu ini nih. Saya sebenarnya malu lagi. Dia tahu banget nih detailnya nih cari mobil gimana ya. Jadi kalau ketahuan sampai pernah banjir, waduh repot tuh urusan ini ya. Pasti kerat di bawahnya karat pasti lebih banyak ya mas ya. Benar, pasti. Oke, terima kasih tipsnya mas Irvan. Siap. Demikian podcast interview di edisi kali ini bersama Mas Irvan, customer dari Jakarta. Yang 5 bulan lalu baru saja meminang BMS90 dambaannya. Bahkan beliau mencerikakan tentang bagaimana pengalaman beliau mulai membeli sampai merawat mobilnya ini sampai dengan saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terutama untuk sahabat yang sedang mencari dan meminang BMS90. Oke, salam noprek, salam mimer, salam silaturahmi. Thank you mas. Hati-hati di jalan. Mak Irvan. Selamat berlibur.